Assalamualaikum teman-teman bertemu kembali dengan Mama Alika di video kali ini Mama Alika akan membuat muffin pisang kebetulan punya pisang sisa yang sudah matang kita bikin camilan saja yang mudah cara membuatnya yang cepat dan praktis ya nah ini enak sekali lembut di dalamnya dan bagian luarnya itu saat baru matang itu renyah ya ini enak sekali untuk cara membuatnya yuk simak videonya sama-sama ya pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu kurang lebih 300 gram pisang nah disini saya menggunakan pisang uli ya teman-teman sebenarnya yang lebih enak itu menggunakan pisang ambon ya teman-teman jadi aromanya itu lebih keluar lebih wangi ya dibandingkan dengan pisang uli tetapi karena kebetulan punyanya pisang uli saya menggunakan pisang uli jadi memanfaatkan pisang yang ada ya setelah dihaluskan selanjutnya kita tambahkan gula pasir kurang lebih 100 gram tambahkan juga 1 butir telur ayam 1 per 4 sendok teh garam 85 gram minyak sayur teman-teman bisa juga menggunakan margarin cair itu lebih enak ya teman-teman kemudian kita aduk hingga semua bahan tercampur rata nah disini teman-teman bisa juga ditambahkan dengan vanili bubuk atau pasta vanilla kebetulan saya sedang habis jadi sudah menggunakan ya teman-teman setelah bahannya semuanya tercampur rata dan gulanya larut selanjutnya kita tambahkan 200 gram tepung terigu tambahkan dengan kurang lebih 2 sendok makan susu bubuk 1 sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda kemudian kita ayak supaya tidak ada bahan yang bergerinil ya selanjutnya kita aduk hingga tercampur rata tidak perlu terlalu kuat mengaduknya teman-teman cukup sampai terigunya tercampur rata saja ya setelah tercampur rata selanjutnya kita masukkan kurang lebih 50 gram choco chips atau sesuai selera teman-teman ya kemudian kita aduk hingga semuanya tercampur rata jika semua bahan sudah tercampur rata selanjutnya kita siapkan cup kita isi kurang lebih 3 per 4 nya tidak perlu sampai penuh ya teman-teman karena nanti akan mengembang selanjutnya kita akan memanggangnya jangan lupa kita panaskan terlebih dahulu ovennya kita panggang kurang lebih 30-35 menit menggunakan oven tangkring dan untuk lamanya teman-teman disesuaikan lagi dengan oven masing-masing ya jika permukaannya sudah tampak kering kita tes ya sudah matang atau tidak kita coba tusuk dengan tusuk gigi jika sudah tidak menempel di permukaan tusuk gigi berarti muffinnya sudah matang dan kita bisa mengangkatnya ya teman-teman nah ini hasilnya teman-teman cantik mengembang juga dan ini permukannya itu renyah karena masih baru ya teman-teman dan bagian dalamnya itu cukup lembut ya selanjutnya kita akan coba bagaimana rasanya dan bagaimana teksturnya ini kondisinya masih hangat ya teman-teman jadi permukaan kuenya itu masih renyah dan dalamnya itu lembut sekali ya teman-teman ini perpaduan antara rasa pisang dan coklat itu cocok sekali ya enak sekali menurut saya kita coba ya bismillahirrahmanirrahim jadi untuk permukaannya karena masih baru ya masih baru diangkat dari oven masih hangat jadi permukaan itu masih renyah ya teman-teman dan dalamnya itu masih lembut sekali dan itu perpaduannya enak sekali ya nah teman-teman demikian video saya kali ini terima kasih sudah menonton mohon maaf jika ada salah-salah kata selamat mencoba di rumah ya selamat bertemu kembali di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh